Halo apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang kecamatan Gedong Tataan. Kecamatan ini merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Dan desa pertama ini dari arah Bandar Lampung adalah desa Kurunga Nyawa. Nama Gedong Tataan berasal dari gedung yang tertata yang dahulu dikuasai oleh Belanda dan kemudian berhasil direbut oleh tentara RI. Sekarang gedung tersebut telah menjadi markas dan barak Infantri TNI Kompi Senapan A, Komando Resort Militer 143 Garuda Hitam di bawah naungan Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya. Kecamatan yang memiliki luas wilayah 97,6 km persegi ini memiliki 19 desa. Kecamatan yang memiliki luas wilayah 97,6 km persegi ini memiliki 19 desa. Di sebelah kanan ada SD Negeri Pesawaran ya. Dan sekarang saat ini kita masih di desa pertama dari arah Bandar Lampung yaitu desa Kurunga Nyawa. Di depan ini adalah salah satu tugu selamat datang ke Kabupaten Pesawaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Jalan Raya Kecamatan Gedong Tataan ini termasuk sibuk karena jalan ini dilalui oleh kendaraan yang akan menuju ke Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesisir Barat, bahkan sampai ke Provinsi Bengkulu dan Padang. Dan ini adalah sebelah kiri pom bensin pertama di Kecamatan Gedong Tataan. Makanya Indomaret dan Elfamaret sudah ramai di sini karena memang jalan ini termasuk jalan yang sibuk. Status jalannya adalah jalan negara. Bersiap di depan kita, di sebelah kiri ini adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Nah ini adalah Rumah Sakit Jiwa, satu-satunya yang ada di Provinsi Lampung. Dan di seberangnya atau di sebelah kanan ada Kantor Desa Burungan Nyawa. Di depan di sebelah kiri ini, ini adalah pintu gerbang perumahan pesawaran residen. Salah satu perumahan yang dikelola oleh Perum-Perumnas. Dan kita fokus ke sebelah kanan ada Tugu Coklat. Ini salah satu ikonik juga ya untuk Kecamatan Gedong Tataan dan Kabupaten Pesawaran. Tugu Coklat ini merupakan jalan tembus untuk sampai ke Haji Menang, Kecamatan Natar. Atau bisa juga menuju ke Terminal Raja Basah dan Jalan Trans Sukarno-Hatta. Dan saat ini kita sudah memasuki desa kedua yaitu Desa Negeri Sakti. Jalannya cukup rapi dan bersih ya. Di sepanjang jalan kita disubuhi oleh pemandangan rumah-rumah yang indah, rapi dan bersih. Ini kalau sebelah kiri ke Kampung Tuhan, Desa Negeri Sakti. Dan kita bersiap di depan, nanti di sebelah kanan. Ini adalah Pondok Pesantren dan Madrasah yang sudah sangat terkenal di Provinsi Lampung. Di Desa Negeri Sakti. Inilah dia sebelah kanan Pondok Pesantren dan Madrasah di Niyah Putri Lampung. Tidak jauh di sebelah kanan ini ada jalan menuju Dusun Solehuddin, masih di Desa Negeri Sakti. Dan nanti di sebelah kanan ini, di sebelah Alfa Maret, jalan ini bisa tembus ke Kecamata Natar. Ini jadi merupakan jalan pintas juga kalau Anda mau menuju Natar. Dan bersiap di sebelah kanan, masuk sekitar 500 meter. Ini adalah kita berjumpa dengan Desa Ketiga, Desa Sukabanja. Dan di sebelah kanan tadi ya, ini adalah Pondok Pesantren Darul Hufas. Pondok Pesantren ini kita sudah memasuki Desa Bernu. Di Desa Bernu ini terdapat satu pasar tradisional ya. Dan pasarnya, buka setiap hari, Kamis dan Minggu. Eh, salah. Bukan Kamis dan Minggu ya, sepertinya ya. Di depan kita, sebelah kiri, ada Puskes Mas Bernu. Nanti kita. Ya, ini sebelah kiri ada Puskes Mas Bernu. Lalu, di sebelahnya ada jalan. Jalan ini nanti adalah akses menuju Desa Sungai Langka. Nah, ini Puskes Masnya. Dan tepat berada di samping Puskes Mas tadi, jalan menuju ke Desa Sungai Langka. Di sebelah kanan juga ada perumahan. Kemudian, kecamatan gedung tataan ini juga termasuk sudah banyak sekali perumahan-perumahan yang dikembangkan oleh para developer di kecamatan ini. Di depan ini, di sebelah kiri, ada perumahan si Germas ya. Nah, ini adalah perumahan si Germas di sebelah kiri kita. Terima kasih. Terima kasih. Dan sekarang kita masih berada di Desa Bernung. Sudah akan sampai ke wilayah perbatasan. Perbatasan desa ya maksudnya. Nah, di depan ini nanti kita bersiap akan memasuki Desa Taman Sari. Ini adalah Desa Taman Sari. Dan di depan, di sebelah kiri, yang gedungnya tadi terlihat agak tinggi, ini adalah rumah sakit GMC. Rumah sakit ini juga menerima BPJS ya sebagai informasi. Dan inilah Desa Taman Sari. Tetap kita lihat bahwa sepanjang jalan rapi, bersih, dan sangat teratur. Nah, di sebelah kanan ini adalah kita akan mencumpai pom bensin kedua yang ada di Kecamatan Gedong Tataan. Tempatnya berada di Desa Taman Sari. Terima kasih. 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 Di desa Wiono ini nanti kita akan menjumpai ada kantor polres pesawaran. Nah ini sebelah kiri kita akan masuk kantor polres pesawaran. Nah uniknya lagi di Kecamatan Gedeng Tataan kita akan melintasi perkebunan PTPN-nya Lampung. Jadi ini ada perkebunan karet. Nah ini asik juga nih sebelah kanan untuk spot foto-foto. Sering juga kita menjumpai tempat untuk istirahat, foto-foto. Pokoknya tempatnya indah, asri, sejuk, dan foto-foto apa ya? Pokoknya enak deh untuk foto-foto begitu. Nah nanti sebentar lagi kita akan sampai ke Pasar Wiono. Jadi ini pasar kedua yang ada di Kecamatan Gedeng Tataan yaitu Pasar Wiono. Pasar Wiono ini buka di pagi hari sampai dengan siang ya sekitar jam 11 mungkin. Dan pasarannya, hari pasarannya adalah hari Rabu dan hari Sabtu. Mau beli sayuran, bumbu-bumbu, ayam, semua ada di sini ya. Ayam kampung terutama bebek. Nah ini di depan kita ini adalah, sudah terlihat ya. Masuk ke kiri ini, nah ini sudah masuk ke komplek Pasar Wiono. Dan kalau terus ke kiri, kita akan sampai di Gunung Betung atau juga dengan Gunung Suk Mahilang. Tidak jauh dari sini. Dan desa Wiono ini juga merupakan salah satu tempat untuk memasuki atau tempat nanjak ya. Tempat nanjak ya, tempat nanjak ke Gunung Betung atau Gunung Suk Mahilang. Dan di sini juga ada air terjun yang biasa dikunjungi oleh para wisatawan, pecinta wisata alam ya. Tadi sebelah kanan itu tadi menuju komplek kantor PTP. Ini nanti di sebelah kanan, klinik asofa itu tadi ya. Dan saat ini kita sudah memasuki desa kebagusan. Ini adalah desa ke-8, Kecamatan Gedung Tataan, desa kebagusan. Ada apa saja di desa kebagusan? Pokoknya setiap desa yang ada di Kecamatan Gedung Tataan memiliki keunikan dan tempat-tempat spesial ya. Desa kebagusan nanti ada apa? Tetap di jalanan yang indah, bersih, rapi. Jadi perjalanan kita tidak akan menjemukan, tidak akan membosankan ketika melalui jalan ini. Karena semuanya cukup indah. Ini di sebelah kanan SD juga ya, SD negeri. Nah ini kita sampai lagi pada perkebunan karet milik PTPN, perkebunan kedua yang ada di Kecamatan Gedung Tataan. Tempatnya asik. Jadi ini biasa memang untuk istirahat, jika lelah mengemudi, sekadar minum air kelapa atau air dugan, atau mie ayam. Ngemil di sini ada. Dan disediakan tempatnya untuk itu. Dan ini adalah di sebelah kanan. Ada rest area atau lapangan sidototo. Jadi untuk kita semua yang lelah dalam perjalanan, atau ingin menikmati pemandangan, menghirup udara segar, nah ini adalah rest area-nya Kabupaten Pesawaran, rest area-nya Kecamatan Gedung Tataan. Ayo silahkan beristirahat dan kita menikmati pemandangan. Di sebelah kanan ini juga ada tadi termasuk bangunan dari Kompi Aya. Ini sebelah kanan katanya pabrik bihun. Nah, untuk yang lapar, di sebelah kanan ada Rumah Makan Padang Putih Minang. Ya, cukup recommended. Cukup recommended. Dan di sebelah kanan, kita di depan adalah Polsek Gedung Tataan. Ini di sebelah kanan kita ya, Polsek Gedung Tataan. Ini sebelah kanan adalah SMP Negeri 1 Pesawaran. Dan ini semua berada di Desa Bageleng. Jadi kita sudah memasuki Desa Bageleng. Dan di sebelah kanan ini adalah Kantor Kejaksaan Negeri Pesawaran. Sebelah kiri tetap di Desa Sukaraja. Dan sebelah kanan adalah Desa Bageleng. Desa Bageleng merupakan desa bersejarah. Ya, nanti makanya ada Museum Transmigrasi di sini. Karena Desa Bageleng ini merupakan desa pertama tujuan transmigrasi di Indonesia. Dan ini sebelah kanan adalah Museum Transmigrasi Lampung. Masuk ke sebelah kiri dulu kita ya, sebelum melanjutkan perjalanan. Karena tidak serak ya, tidak abdul. Kita membahas kecamatan Gedung Tataan kalau tidak melihat kantor camatnya. Dan ini masuk ke jalan Cokrodipo ya. Di sini pertama kita akan berjumpa dengan KUA Gedung Tataan. Untuk yang mau menikah, ini tadi sebelah kiri. Cuma 50 meter dari jalan raya. Dan di sebelahnya langsung adalah kantor camat Gedung Tataan. Ini adalah kantor camat Gedung Tataan di sebelah kiri. Yuk kamu kalau mau ngurus masalah administrasi atau apa saja, ini dia kantor camatnya. Dan di sebelah kantor camat Gedung Tataan ada Pengadilan Agama. Pengadilan Agamanya pesawaran ya. Jadi tadi sebelumnya ada KUA untuk menyatukan dua hati dan membangun rumah tangga. Nah kalau Pengadilan Agama ini kalau yang ada konflik-konflik rumah tangga, tujuhnya ke sini. Jangan sampai deh ya. Nah ini adalah Jalan Cokrodipo. Eh Jalan Cokroswarno, mohon maaf teman-teman. Ini adalah Jalan Cokroswarno. Kita tadi sudah putar balik karena sudah tahu kantor camatnya. Jadi putar balik. Ini adalah kantor camat. Jadi sudah putar balik ya. Kantor kan camat sekarang di sebelah kanan. Dan tepat di sebelah kantor camat. Nih, ayo menikah. Ini adalah kantor asmara. Kantor urusan asmara. Jadi siapa yang mau menikah? Ini adalah KUA-nya Gedung Tataan. Jadi karena sudah tahu kantor-kantor itu tadi, kita lanjutkan perjalanan dan masuk lagi ke Jalan Cokroswarno. Dan ketiga kantor ini semua tadi berada di Desa Sukaraja. Kita lanjutkan ya perjalanannya. Jadi kita belok kiri lagi. Di sebelah kiri, ini adalah Masjid Agungnya Kabupaten Pesawaran. Dan Islamic Center-nya juga nanti komplek Islamic Center akan dibangun di sini. Ini adalah Masjid Agung Aroyan Pesawaran. Masjidnya indah, luas, bersih. Pokoknya jangan sungkan untuk sholat di sini. Dan di sebelah kanan ini juga ada kantor kejaksaan negeri. Kalau yang tadi kayaknya masih sementara, ini adalah kantor permanenya. Ya, nanti jadi pindah di sini. Di sebelah kiri ada SMA Negeri 1 Gedung Tataan. Ini SMA Negeri 1 Gedung Tataan. Di sebelah kanan ada BRI. Dan ini adalah sebelah, tadi sebelah kiri, pemakaman Muslim. Dan ini pemakaman Cina. Tadi pemakaman Muslimnya memiliki desa Sukaraja. Dan yang sebelah kanan pemakaman milik desa Bageleng. Dan sebelah kiri adalah Koramil Gedung Tataan. Tidak jauh dari Koramil. Nah, ini dia sebelah kanan ada Kompi Senapan A tadi ya. Jadi ini adalah salah satu kisah asal-usul tentang nama Gedung Tataan. Sebelah kanan ada Perguruan Taman Siswa. Sebelah kiri, tadi ada Puskesmas ya. Puskesmas Gedung Tataan. Jadi sudah Puskesmas yang kedua. Dan ini kita sudah akan memasuki Pasar Gedung Tataan. Jadi ini adalah pertumpuan Gedung Tataan. Dan masuk ke sebelah kiri, ada Pasar Gedung Tataan. Dan sekaligus sebelah kiri ini adalah menuju desa Bogorejo. Nanti mudah-mudahan kita disempatkan untuk membahas satu persatu desa yang ada di Kecamatan Gedung Tataan. Dan ini adalah jembatan yang sangat cantik, fenomenal. Jembatan Kabupaten Pesawaran. Jembatannya Gedung Tataan. Ini ikonnya Pesawaran, ikonnya Gedung Tataan. Indah sekali ya. Pokoknya kalau untuk kutu-kutu asik ini adalah jembatan yang berintas di sungai di Gedung Tataan. Sebelah kanan itu tadi dusun Pasar Minggu ya. Nah bersiap kita akan memasuki bundarannya Pesawaran. Ini ada Tugu Pengantin, Tugu Raja Wali. Pesawaran sebelah kanan menuju desa Karanganyar. Desa Karanganyar ini pusatnya panganan kecil. Pokoknya nanti kita akan bahas di dekat Karanganyar. Semua desa di sini unik. Dan lurus tadi itu adalah desa Kutuarjo. Kita tidak lewati tapi nanti akan kita bahas. Dan saat ini kita berada di desa Gedung Tataan. Ini adalah Bundaran Tugu Raja Wali. Indah sekali ya. Ada batu-batu besornya seperti di Jogja, seperti di Bandung. Itu yang nampak di kejauhan adalah Gunung Pesawaran. Ini di sebelah kanan adalah SMA SMK Pelita. Di sebelah kiri, jajaran sawah yang sangat tinggi. Indah ya. Ini sawahnya memang lagi cantik-cantiknya. Lagi menjelang panen. Dan ini komplek pecinannya Gedung Tataan ya. Jadi di sebelah sini banyak komunitas Cina yang tinggal di sini. Di depan, di sebelah kanan, ini adalah sekolah Little Eagle. Terima kasih telah menonton. Di depan ini, sebelah kiri ada Gapura masuk ke desa Sukadadi. Nah, sebelumnya itu tadi juga ada komplek perguruan Muhammadiyah. Nah, ini Gapuranya tidak terlihat. Nah, ini sebelah kiri ke desa Sukadadi. Ini jalan pertama ke desa Sukadadi. Tapi nanti juga ada jalan kedua untuk menuju desa Sukadadi. Nah, di sebelah Alpamaret ini ada jalan. Ini bisa menuju ke desa Kutuarjo. Sebelah kanan adalah komplek pemakaman Muslim. Nah, ini sebelah kanan dan kiri ini cantik sekali. Hamparan sawah yang siap menguning. Nah, di depan ini adalah kita bersiap ada jalan lagi yang motor belok ke kiri. Itu jalan menuju akses desa Sukadadi. Dan ini masih berada di desa gedeng rataan kita ya. Desa Sukadadi tadi sekitar 500 atau 1 km masuk ya. Sudah ada beberapa ulasan yang membahas tentang desa Sukadadi di channel ini. Sebelah kanan ini adalah RSUD-nya pesawaran. Jadi, ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran. Terima kasih. Terima kasih. Ini di depan nanti. Ada taman wisata yang sangat indah, sungai yang sangat cernih. Namanya Taman Wisata Sungai Bronjong. Dan adanya di desa Cipadang. Jadi, desa Cipadang sekitar 1 km dari jalan ini masuk menuju ke desa Cipadang. Lain kali, kapan-kapan Anda wajib mencoba sensasi mandi di sungai yang jernih di tengah perkebunan karet. Dan ini kita sudah memasuki desa yang ke-17, yaitu desa Wailayap. Di desa Wailayap inilah komplek perkantoran, pemda, kabupaten pesawaran, dan beberapa kantor yang lainnya. Kantor Kementerian Agama, kantor BPN, kantor DPRD ada di desa Wailayap. Nah, ini sebelah kiri adalah komplek perkantoran pemerintahan kabupaten pesawaran. Dan termasuk di sini, di dalamnya ada kantor bupati pesawaran. Teguh, di sini ada Teguh Pengantin juga ya. Ini Teguh yang sangat indah. Dan tidak pura masuk ke komplek perkantoran juga sangat indah. Ini adalah komplek kantor pemerintahan kabupaten pesawaran. Terima kasih. 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 Yaitu berarti desa yang ke-19 yang ada di Kecamatan Gidung Tataan Desa apakah itu? Ya kita memasuki wilayah desa Apa coba? Padang Ratu Ini adalah desa ke-19 yang ada di Kecamatan Gidung Tataan Jalannya masih bersih, cantik Ini adalah Masjid-Masjid Tua Masjid-Masjid Tua memang kelihatan dari menaranya masih mempertahankan bentuk dan ciri khas dari Masjid Tua zaman dahulu Harapannya sih kalau direnovasi tetap mempertahankan menaranya Nah ini adalah jembatan Padang Ratu Ini batas akhir, ini adalah perbatasan antara Kecamatan Gidung Tataan dengan Kecamatan Wai 5 Dan selesai sudah lah petualangan kita, pengembaraan kita, perjalanan kita menelusuri Kecamatan Gidung Tataan Terima kasih Terima kasih Terima kasih